Intro Shalom jemaat yang terkasih Saya percaya kita semua orang percaya tergerak untuk berdoa di masa pandemi ini Bahkan lebih sering kita berdoa Ini merupakan sesuatu yang wajar dan baik Pertanyaannya saudara siapa saja yang kita doakan Pertanyaan ini perlu kita ajukan pada diri kita sendiri Mengingat natur kita sebagai manusia berdosa Bisa membuat kita egois di dalam doa-doa kita Tuhan tolong aku Tuhan berkati aku dan keluarga ku Terima kasih Tuhan Tanpa sadar kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri Dan orang-orang terdekat yang kita sayangi Saudaraku dalam masa pandemi ini Kita dapat melayani Tuhan Melalui doa-doa kita Kita dapat berdoa bagi orang lain di dalam doa-doa kita Seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan Semasa hidupnya di dalam dunia ini Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang dikasihinya Termasuk saudara dan saya Firmannya berkata Aku berdoa bagi orang-orang yang dikasihkan Baik yang belum ataupun yang sudah percaya kepada Kristus Kita bisa menghubungi mereka dan meminta pokok-pokok doa untuk kita doakan di dalam doa-doa kita Marilah kita mulai mendoakan orang lain di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini Mari kita berdoa untuk orang-orang yang Tuhan percayakan bagi setiap kita Sebagai salah satu bentuk pelayanan yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan di masa pandemi ini Hidup kita dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan melalui doa-doa kita Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin